Intro Hai Bre, Realme telah resmi menghadirkan 2 ponsel Realme 13 Pro series terbaru di pasar India dengan mengunggulkan aspek kamera yang telah dilengkapi berbagai fitur AI Hadir dengan 2 model yaitu Realme 13 Pro dan Realme 13 Pro Plus perangkat baru ini diluncurkan dengan arsitektur fotografi AI Hyper Image Plus dari Realme yang menggabungkan optik andalan algoritma pencitraan AI pada perangkat, dan fitur pengeditan gambar AI berbasis cloud seperti Smart Removal, Group Photo Enhancement, dan Audio Zoom Di bagian perangkat keras, Realme 13 Pro Plus adalah ponsel pertama yang diluncurkan dengan sensor LYT701 dari Sony pada kamera utamanya yang beresolusi 50MP Ada lagi yang pertama yaitu lensa Telephoto 3x Optical Zoom yang dilengkapi sensor Sony LYT601 per 2 inci dengan resolusi 50MP dan panjang fokus 73mm Seperti yang telah disebutkan di awal, Realme 13 Pro Plus dibekali dengan kamera utama 50MP dengan sensor Sony LYT701 yang ditemani dengan kamera telephoto 50MP bersensor Sony LYT600 dengan kemampuan 3x Optical Zoom dan kamera ultrawide 8MP dengan bidang pandang 112 derajat Sementara untuk Realme 13 Pro juga sama-sama dibekali dengan kamera utama 50MP, namun memiliki sensor yang lebih rendah yaitu Sony LYT600 dan hanya ditemani 1 kamera ultrawide 8MP tanpa kamera telephoto Meskipun begitu, kedua ponsel tersebut sama-sama memiliki kemampuan perekaman video hingga resolusi 4K 30fps lengkap dengan fitur penstabil gambar berupa OIS Pindah di bagian depan, terdapat pula sebuah kamera beresolusi 32MP yang ditempatkan pada sebuah punch hole kecil Layar di kedua ponsel sendiri sama-sama mengusung layar melengkung di sisi kiri dan kanan berjenis AMOLED seluas 6,7 inci yang menawarkan resolusi hingga Full HD Plus Layar tersebut juga dibekali dengan refresh rate tinggi 120Hz, tingkat kecerahan mencapai 2000 nits serta telah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla 7i, untuk perlindungan terhadap goresan maupun benturan Selain mengusung layar yang sama, kedua ponsel ini juga sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 7s Gen 2 dari Qualcomm yang telah berjalan pada teknologi 4nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 2,4 GHz Perbedaan terletak pada opsi penyimpanan internal, di mana varian Pro memiliki opsi penyimpanan internal terendah 128GB sementara varian Pro Plus opsi penyimpanan internal terendahnya adalah 256GB Lagi-lagi, kedua ponsel ini memiliki kesamaan di kapasitas baterai yaitu 5200mAh namun varian Pro Plus dibekali fitur pengisian daya SuperVolge 80W sementara varian Pro hanya dibekali fitur SuperVolge berdaya 45W saja Beberapa fitur pendukung di kedua ponsel ini antara lain fitur NFC 360 derajat, speaker stereo, dual SIM 5G, sensor pemindai sidik jari dalam layar serta sertifikasi IP65 untuk ketahanan terhadap debu dan air Di India, Realme 13 Pro series ini hadir dalam 3 pilihan warna yakni moned gold, moned purple, dan emerald green dengan desain yang terinspirasi dari karya pelukis Perancis Claude Monet dengan sapuan kuas di bagian belakang kaca buram Untuk harganya, Realme 13 Pro varian terendah dibanderol dengan harga mulai Rp26.999 atau sekitar Rp5,2 juta Sementara untuk Realme 13 Pro Plus varian terendah dibanderol dengan harga mulai Rp32.999 atau sekitar Rp6,4 juta Penjualan terbuka di India dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 6 Agustus mendatang dan Realme 13 Pro dan 13 Pro Plus akan segera diluncurkan di negara lain Demikian informasi yang kami sampaikan Semoga bermanfaat ya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!